Chapter 1477 Ketiga Leluhur Sekte Suci Saat ini, baik Stefan maupun Michelle tidak mengerti kenapa hal jane ini terjadi. Namun, mereka tahu bahwa untuk keluar dari ruang ini, mereka harus mengalahkan kloning di depan mereka. Sejak Michelle masuk ke ruang misterius sebelumnya, jiwanya menjadi terhubung erat dengan entitas pupil kembar seperti Stefan. Tanpa koneksi ini, Michelle tidak akan bisa mendapatkan sebagian dari ingatan pupil kembar tersebut. Inilah alasan kenapa ketika Stefan mengaktifkan pisau terbang pemenggal abadi dengan darahnya, Michelle juga bisa mengendalikannya. Sekarang mereka benar-benar menjadi pasangan yang tidak terpisahkan. Saat Stefan dan Michelle bertarung mati-matian di dalam ruang misterius itu, di luar terjadi sesuatu yang tidak terduga. Kalian para penjahat berani sekali menghancurkan warisan seribu tahun Sekte Suci. Cepat keluar dan matilah. Tepat ketika Martin sedang memerintahkan pasukan untuk berlatih di tempat, lalu Niro serta yang lainnya menjaga Michelle dan Stefan, suara marah seorang wanita tiba-tiba menggema di seluruh area, mengguncang puluhan ribu prajurit hingga terjatuh. Seorang ahli tahap alam pembentukan inti emas. Dongfang adalah orang pertama yang bereaksi. Dia segera mengumpulkan kekuatan untuk menahan tekanan dan serangan dari suara tersebut, kalian jaga Stefan dan Michelle. Aku akan melihat siapa yang membuat keributan ini. Ini pasti orang-orang Sekte Suci. Para leluhur sudah keluar dari tempat meditasi. Ekspresi Charmaine langsung berubah, dan dia segera mengejar Dongfang. Tempat ini terlalu membosankan, aku juga mau ikut bersenang-senang. Niro pun segera pergi meninggalkan tempat itu. Biar aku dan bu bersaudara yang melindungi Kak Stefan dan Michelle. Kalain pergilah dan cepat bantu mereka. Willow menatap punggung Charmaine dengan perasaan khawatir. Kalau benar orang-orang dari Sekte Suci datang untuk mencari masalah, tolong jaga Charmaine baik-baik. Carson dan Danny saling memandang setelah memastikan bahwa ada cukup orang yang melindungi Stefan dan Michelle. Mereka segera menuju ke arah suara penuh amarah itu. Di depan pasukan, Martin yang mengenakan seragam militer sedang berdiri berhadapan dengan lima wanita berpakaian putih yang memakai cadar di wajah mereka. Siapa kalian berani-beraninya menantang tentara Departemen Perang tanpa alasan. Wajah Martin tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Alisnya terangkat, dan dia bertanya dengan nada mengancam. Aku Kentong, pemimpin Sekte Suci. Kentong maju selangkah dan berkata dengan bangga, ketiga orang ini adalah leluhur dari tahap alam pembentukan inti emas di Sekte Suci, lalu yang satu lagi adalah gadis suci kami, Natali. Jadi kalian orang-orang Sekte Suci yang tidak tahu malu. Martin mengerutkan bibirnya dengan jijik dan berkata dengan dingin, meski Sekte Suci dikenal sebagai tanah suci seni bela diri dan merupakan Sekte Kelas 1, kalau kalian berani menantang tentara Departemen Perang, berarti kalian menantang otoritas negara apa kalian sudah siap untuk menjadi musuh negara. Berani sekali kamu, Martin. Jangan asal bicara. Kentong tidak segan-segan memarahinya, bahkan kalau ayahmu masih hidup, dia tidak akan berbicara sekasar ini di hadapanku. Berhentilah memberitahuku hal-hal tidak berguna itu apa sebenarnya yang kalian inginkan. Martin melambaikan tangan dengan tidak sabar, dan di dalam hatinya dia merasakan keinginan besar untuk menghancurkan mereka. Sebelum dia menginjakan kaki di Gunung Ciyun, ternyata orang-orang dari Sekte Suci datang ke tempat mereka terlebih dahulu. Kalau bukan karena kondisi Stefan dan Michelle yang kurang baik, dia sudah memerintahkan serangan sejak tadi. Kami tidak punya waktu untuk berbicara dengan orang lemah seperti kalian. Wanita bercadar yang berdiri di tengah berkata dengan suara dingin, Sharon, apa kamu yakin para penjahat yang membahayakan murid Sekte Suci ada di sini? Hormat kepada Tetua Zuki, saya 100% yakin bahwa para penjahat itu ada di antara pasukan ini. Sharon maju selangkah dengan yakin dan menjawab dengan tegas, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya tidak berdaya. Hanya saja, ada banyak sekali orang di sini, jadi saya tidak bisa segera menemukan di mana mereka bersembunyi. Aku tidak mau buang waktu denganmu, dan aku juga tidak ingin menjadi musuh pasukan Departemen Perang. Tetua Zuki menatap Martin dengan ekspresi datar. Kalau kamu bersedia menyerahkan para penjahat yang menyakiti murid-murid Sekte Suci, aku tidak akan mengganggumu. Tapi kalau tidak, jangan salahkan aku jika bertindak kasar. Ini benar-benar lelucon yang tidak masuk akal. Aku adalah Panglima Departemen Perang, mana mungkin aku akan tunduk pada ancamanmu. Martin menggenggaran gagang pedangnya, lalu mengejek dengan tatapan sinis, aku tidak tahu siapa yang menyakiti murid Sekte Suci, tapi aku tahu bahwa Sekte Suci adalah sumber kekacauan di dunia seni bela diri. Kalian bahkan menjual tubuh murid-murid kalian untuk mendapat dukungan geng Thunder. Tempat kalian tidak lebih dari sarang pelacur. Bagaimana bisa kalian masih berani menyebut diri kalian sebagai anggota Sekte Suci? Berani-beraninya menghina Sekte Suci, kamu cari mati ya? Begitu mendengar perkataan tersebut, Tetua Zuki langsung marah. Dia mengangkat lengan kanannya, dan dengan jarinya dia mengirimkan serangan pedang yang tajam ke arah Martin. Apa Sekte Suci benar-benar sehebat itu? Saat serangan energi pedang hampir mengenai Martin, Dongfang tiba-tiba muncul di depan Martin seperti berteleportasi, dan langsung menahan serangan itu dengan telapak tangan kanannya. Lalu, dia mengirimkan gelombang energi dengan tangan kirinya ke arah dinding batu. Krak! Serangan energi pedang yang seharusnya mengenai Martin sekarang mengenai tangan kanan Dongfang, kemudian melesat keluar dari tangan kirinya, dan menabrak dinding batu hingga menciptakan lubang yang cukup dalam. Pantas saja dia berani sombong, ternyata ada ahli tingkat alam pembentukan inti emas bersamanya. Wajah Tetua Zuki sedikit berubah, dan ekspresi dua tetua lainnya juga menjadi serius mereka memandang Dongfang dengan waspada. Aku tidak ingin bertarung dengan kalian sekarang. Kalau kalian bijaksana, Pergilah dari sini sekarang juga. Dongfang berdiri dengan tangan di belakang punggungnya meskipun belum sepenuhnya menyerap kekuatan alam pembentukan inti emas di dalam tubuhnya, setelah semalaman mencema, dia telah menguasai beberapa kekuatan tahap puncak alam pembentukan inti emas. Kalau bukan karena khawatir akan mengganggu Stefan dan Michelle, Dongfang benar-benar ingin bertarung dengan orang-orang di depannya. Kamu siapa? Jangan pikir cuma karena berada di tingkat alam pembentukan inti emas, kamu bisa sombong. Kami punya tiga orang di tingkat alam pembentukan inti emas. Karena belum bisa merasakan tingkat kultifasi Dongfang, Tetua Zuki mengerutkan kening dan memperingatkan, Kami datang ke sini untuk mencari para penjahat yang menyakiti murid sekte suci, bukan untuk mencari masalah denganmu, jadi tolong jangan ikut campur. Oh, memangnya ahli tahap alam pembentukan inti emas itu sangat hebat, ya. Saat ini, Niro melepaskan auranya dan berjalan dengan gaya angku seperti orang dewasa. Aku juga berada di tahap alam pembentukan inti emas. Kalau aku dan Dongfang melawan kalian bertiga, kami pasti bisa mengalahkan kalian. Ada ahli tahap alam pembentukan inti emas lagi. Tetua Zuki dan dua orang lainnya tidak bisa tenang lagi. Mereka yakin bahwa dalam pertarungan tiga lawan satu, mereka bisa menang melawan Dongfang. Namun, dalam pertarungan tiga lawan dua, meskipun bisa menang, konsekuensi yang harus mereka terima juga cukup besar. Apalagi, belum lama ini mereka telah menghabiskan banyak kekuatan dan energi untuk menyelamatkan Sharon yang hampir mati karena ulat cinta. Kalau harus bertarung sekarang, peluang menang semakin tipis. Stefan sekarang punya dua ahli tahap alam pembentukan inti emas di sisinya, tidak heran kalau Tuan dan Houwi mati dengan cara yang misterius. Melihat bahwa Nero dan Dongfang sekarang berada di tingkat alam pembentukan inti emas, Sharon merasa sangat tidak senang. Kekuatan sihir macaran apa yang dimiliki Stefan Sibajingan itu? Kenapa orang-orang di sekitarnya bisa berkembang dengan begitu cepat? Kalau aku tidak mengkhianatinya waktu itu, dan tetap berada di sisinya, apa aku juga bisa? Kuserahkan ini pada kalian. Ketika Sharon sedang terlarut dalam penyesalan, Martin melemparkan tatapan dingin ke arah orang-orang dari Sekte Suci, lalu berbalik untuk mengerahkan pasukannya. Sebenarnya, sebagai seorang panglima, Martin seharusnya tidak muncul di garis depan. Namun, karena khawatir mengganggu Michelle dan Stefan, dia langsung maju untuk menghentikan musuh. Sekarang, karena Dongfang dan Nero telah muncul untuk mengalihkan perhatian musuh, Martin bisa kembali dengan tenang untuk mengatur pasukan dan mempersiapkan formasi. Para leluhur, kalian akhirnya keluar dari pengasingan. Saat ketegangan meningkat di antara kedua belah pihak, Charmaine berlari ke arah mereka dan berteriak dengan gembira. Chapter 1478 Para Ahli Di Tahap Alam Pembentukan Inti Emas Bukan Orang Bodoh Sekte Suci memiliki tiga leluhur yang berada di tahap alam pembentukan inti emas. Mereka adalah tetua Zuki yang berada di tahap akhir alam pembentukan inti emas, tetua Siren di tahap tengah alam pembentukan inti emas, dan tetua Tiran di tahap awal alam pembentukan inti emas. Mereka biasanya berlatih di dalam gua tertutup dan melakukan beberapa aktivitas rahasia. Sebenarnya, mereka bertiga seharusnya bisa merasakan segel iblis yin di pintu gua tempat mereka mengasingkan diri. Namun, karena mereka juga sibuk dengan urusan lain selain berlatih, mereka tidak menyadari adanya segel tersebut atau kejadian apapun di dunia luar. Selama pertempuran besar di lembah langit, iblis yin yang menyadari situasi mulai lepas kendali, segera mengaktifkan ulat cinta untuk mengirim sinyal peringatan dan permintaan bantuan ke ulat cinta yang ada di tubuh Sharon. Iblis yin dan Sharon sudah memiliki kesepakatan sebelumnya, kalau ada bahaya, iblis yin akan memberi tahunya melalui ulat cinta. Setelah itu, Sharon akan membuka segel gua tempat ketiga leluhur bermeditasi dan mencoba membuju mereka untuk menyelamatkannya. Saat berada di sekte suci, Sharon merasakan permintaan bantuan dari iblis yin melalui ulat cinta. Karena pengaruh ulat cinta dan sihir jahat, Sharon yang sangat setia pada iblis yin segera menuju gua tempat para leluhur bersembunyi. Meskipun setia kepada iblis yin, Sharon tetap berhati-hati. Sebelum membuka segel, dia menggunakan sihir jahat yang diajarkan oleh iblis yin untuk mengontrol Kentong sekali lagi. Tujuannya adalah untuk mencegah Kentong membebaskan diri saat sihir iblis yin gagal sehingga Kentong tidak bisa memberi tahu para leluhur sekte suci tentang kejadian sebenarnya dan nyawa Sharon tidak terancam. Setelah semuanya dipersiapkan, Sharon membuka segel gua. Kentong yang memiliki cara untuk berhubungan dengan para leluhur segera memanggil mereka yang sedang mengasingkan diri di dalam sana. Tidak lama setelah Kentong memanggil, pintu batu di gua yang berada jauh di atas tebing tiba-tiba terbuka, dan tiga leluhur, tetua Zuki, tetua Siren, dan tetua Tiran keluar dari gua. Pintu batu pun menutup kembali. Siapa yang berani mengganggu kami? Setelah mendarat dengan mulus, tetua Zuki marah dan berteriak. Kami sudah bilang sebelumnya, kecuali ada hal yang menyangkut hidup dan mati sekte, tidak ada murid yang boleh membangunkan kami. Kakak senior Zuki, tenang dulu. Kalau bukan karena situasi yang sangat mendesak, murid-murid pasti tidak akan memanggil kita. Tetua Siren mencoba menenangkan tetua Zuki sambil mengamati Sharon dan Kentong yang berlutut di tanah. Selain itu, cuma anggota penting sekte yang tahu cara berhubungan dengan kita. Tidak ada yang berani bercanda dengan masalah seperti ini. Siapa kalian? Tetua Tiran bertanya dengan nada dingin, kenapa kalian membangunkan kami? Tetua Zuki dan dua orang lainnya jarang keluar dari gua dan tidak tahu banyak tentang urusan dunia luar. Bahkan pada upacara pelantikan Kentong sebagai pemimpin sekte, mereka tidak hadir. Terakhir kali mereka muncul adalah bertahun-tahun yang lalu, ketika seorang samurai dari negara Dao bernama Yamano Hiro menerobos masuk ke sekte suci Denikito. Ketiga leluhur ini melukainya dengan parah. Oleh karena itu, tetua Zuki dan yang lainnya Sarna sekali tidak mengenal Kentong, apalagi Sharon. Saya Kentong, pemimpin sekte suci, memberi hormat pada para leluhur. Kentang memperkenalkan dirinya dengan hormat sambil mengangkat sebuah lencana pemimpin sekte di kedua tangannya. Dan ini adalah Natalie, gadis suci sekte saat ini. Saya Natalie, memberikan hormat kepada para leluhur. Sharon juga dengan cepat membungkuh dengan penuh rasa hormat. Gadis suci dari generasi ini luar biasa dalam hal kultivasi, dia sudah mencapai tahap akhir alam pembangunan fondasi di usia yang sangat muda. Kultifasinya hampir melampaui master sekte dan masa depannya sangat cerah. Tetua Siren merasakan kekuatan di tubuh Sharon dan memujinya tanpa ragu-ragu. Pemimpin sekte, kamu tidak mungkin membangunkan kami cuma untuk memperkenalkan gadis suci saat ini, bukan? Tetua Zuki sedikit mengernyit dan bertanya dengan nada tidak senang. Melaporkan pada tetua Zuki, sekte suci saat ini telah mengalami bencana besar dan berada di ambang kehancuran. Mata Kentong memerah dan dia berbicara sambil terisak. Dalam beberapa tahun terakhir, sekte ini mengalami banyak kesulitan. Beberapa tetua tahap alam pembentukan inti emas sudah meninggal satu per satu, dan baru-baru ini, sekte kami diserang oleh para penjahat yang menyebabkan sebagian besar tetua dan murid kita terbunuh. Di sekte besar ini, sekarang curna tinggal kami berdua dan sekitar 20 anggota yang turun gunung untuk membalas dendam pada para penjahat itu. Musuh kita sangat kuat, dan saya khawatir para anggota yang turun gunung tidak akan selamat. Karena itu saya terpaksa mengganggu para leluhur dari meditasi kalian. Kalau sesuatu terjadi pada para anggota yang turun gunung, maka sekte suci akan benar-benar punah. Saya memohon agar para leluhur untuk membantu kami. Apa yang sebenarnya terjadi? Setelah mendengar hal ini, ekspresi tetua Zuki dan yang lainnya berubah menjadi sangat muram. Sekte suci adalah tanah suci bagi para pendekar di dunia seni bela diri sekaligus sekte kelas 1. Semua murid di sini adalah orang-orang pilihan dengan kekuatan yang luar biasa. Bagaimana ini bisa terjadi? Sharon dan Kentong kemudian menceritakan kejadian sesuai skenario yang sudah mereka siapkan. Dua orang itu menyalahkan Stefan dan Michelle atas kematian Kito, Diana, serta orang-orang lainnya. Selain itu, mereka juga menyalahkan penyerangan terhadap sekte mereka kepada Kevin serta Silvana, dan menggambarkan mereka sebagai penjahat paling kejam dari semua penjahat dan iblis di dunia, yang mengumpulkan para pengikutnya untuk menyerang sekte suci. Singkatnya, cerita yang disusun oleh Sharon ini sangat logis dan masuk akal sehingga tetua Zuki dan dua tetua lain yang baru keluar dari meditasi tidak bisa menemukan kejanggalan apapun. Apalagi saat melihat ratusan mayat gadis-gadis muda yang disiksa hingga mati di Alun-Alun Aula Sekte Suci, tetua Zuki serta dua tetua lainnya semakin yakin dengan cerita Sharon dan Kentong mereka pun merasa sangat marah sekarang. Mayat-mayat ini adalah murid-murid sekte suci yang ditangkap, diperkosa, dan dibunuh oleh para penjahat itu. Ketika tetua Zuki dan yang lainnya memeriksa mayat-mayat tersebut, Kentong dan Sharon berlutut dan memohon sambil menangis penuh kesedihan. Leluhur, tolong balaskan dendam mereka. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Para penjahat itu benar-benar tidak punya hati nurani, beraninya melakukan kejahatan sekeji itu. Sebagai sesarna wanita, tetua Zuki merasa sangat marah begitu melihat banyak gadis muda dibunuh dengan cara yang kejam. Meski ada aturan bahwa ahli alam pembentukan inti emas tidak boleh muncul seenaknya di negara ini, kalau ada yang sekejam itu pada murid-murid sekte suci dan menghancurkan warisan ribuan tahun sekte, bahkan otoritas resmi, persekutuan wulin, atau organisasi tersembunyi sekalipun tidak bisa menghentikan kita untuk balas dendam dan menegakkan keadilan bagi mereka yang telah gugur. Begitu keluar dari tempat pengasingan dan melihat ratusan murid terbunuh dengan cara yang sangat menyedihkan, pikiran tetua Zuki, leluhur terkuat dari sekte suci, sudah dipenuhi oleh kemarahan sehingga dia tidak bisa memikirkan hal lain. Tunggu sebentar. Ketika tetua Zuki sedang diliputi oleh kemarahan, tetua Siren tiba-tiba mengerutkan kening dan memandang tajam ke arah Sharon dan Kentong. Kalau sekte kita mengalami bencana sebesar ini, kenapa kalian berdua masih selamat? Selain itu, untuk menyiksa begitu banyak murid hingga tewas dengan cara seperti ini pasti memerlukan waktu yang cukup lama. Apa yang kalian berdua lakukan saat itu? Para ahli di tahap alam pembentukan inti emas tentu tidak bodoh. Tetua Siren yang memiliki sifat tenang langsung merasa curiga. Tetua Zuki serta tetua Tiran juga memandang Sharon dan Kentong dengan penuh keraguan. Kalau sekte tersebut mengalami bencana besar dan ratusan murid terbunuh secara kejam, tapi sebagai pemimpin sekte dan gadis suci mereka tetap selamat, maka ada dua kemungkinan. Pertama, mereka berdua bersembunyi seperti pengecut saat bahaya datang, atau mereka sedang berbohong dengan maksud tertentu. Apapun alasannya, tetua Zuki dan yang lainnya tidak akan membiarkan Sharon dan Kentong lolos begitu saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.